Nah itu yang malah saya hindari Karena saya tidak mau memainkan Kesukuan saya Ketiongwaan saya Sudah tadi yang pertama Sudah banyak orang Tiongwa masuk di bisnis Jadi harus ada 1-2 orang Yang memberikan warna Dari ke politik Masih banyak sebenarnya Surabaya masih banyak yang harus dibenari Transportasi masih belum beres Jadi Impir saya transportasi sudah bisa mengakar Sampai ke perkampungan Dan orang bisa naik transportasi dengan mudah Selamat sore Para tribunus dan pembaca Tercinta harian surya Ya Ini adalah momen yang Sangat luar biasa Buat para tribunus dan kita semua Siang ini Saya kedatangan tamu istimewa Dari politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI Ya Ini adalah William Wirakusuma Ya mas William Selamat datang di Potes kami mas Ya terima kasih Sudah diundang juga ini Oke Cira sekali ini Ya baru Seringkali ya bareng-bareng Surya sama tribun Nontok bus biasa nih mas ya Bener-bener Ya Nggak masih bus suruh puyo Betul Kawal terus ini mas Program Pemkot ini Ya mas William Wirakusuma Betul Ya mas William ini unik Saya pikir sosok yang istimewa Karena Hampir 9 tahun Waktunya dihabiskan di Jerman Ya Untuk menempuh pendidikan di S2 S2 sama S3 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 nyaris Nyaris selesai Nyaris selesai Baik Mas William ini adalah sosok yang Dari Tionghoa Nah Tionghoa Tapi memutuskan untuk Terjun ke totalitas Ke Dunia politik Ya Nah ini Para tribunus Kita akan Kupas tuntas Kita akan Bedah begitu Kita akan membongkar Bagaimana Cara berpolitik Tamu Kami ini Tamu kita ini Ya Dari Tionghoa Terjun ke politik Kenapa tidak ke Ke bisnis Wisake mas Iya 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 Sudah kebanyakan nanti Oh gitu Nah ya Jadi politik kita juga Ada perlu Untuk Dapat Untuk Punya peran di politik juga Ya Tapi kita Saya sendiri Meskipun saya dari Tionghoa Saya tidak Mengeksploitasi Ke Tionghoaan saya Saya Boso Madarinnya Tidak iso mas Jadi Casingnya cuma Tionghoa Hatinya tetap Indonesia Wah luar biasa Iya 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 Yang Gitu Jadi ya memang Panggilan lah Kalau politik Untuk Masuk politik itu Panggilan Khusus Oke Ini Masih muda ini Mas William Mas ya Mudah ya Kalau politik Mudah lah Kalau politik Masih mudah Umur ya sudah lumayan lah Sebenarnya sudah 30an lebih Oh 30an lebih Belum nikah juga Nah itu Ada yang mau Masih mudah Ada yang main daftar Mungkin aja Yang nonton podcast ya Ya baik Mas William Ya Kita ingin tahu mas Saat itu kemudian memutuskan Untuk Pendidikan Pendidikan di Semua di SDSMP di Surabaya SDSMP Surabaya Di Petra Jemur Dekat sini Dekat sama kantor yang surya Di Petra Jemur Petra 5 Baik SD nya Petra 9 Jemur Andayani SDSMP nya Petra 5 Jemur Andayani Oke Kampusnya Mas saya ini orang STM mas Oh SMK SMK kalau sekarang ya SMK Katolik Mikaal di Solo Oh Karena waktu itu SDSMP nya di Solo Waktu pindah ke Surabaya Lulus SMP Kondisi ekonomi keluarga Masih kurang Belum Stabil lah Pikirnya masuk STM Lulus langsung kerja Oke Jadi memang Kalau vokasi kan Memang harusnya Lulus langsung kerja Bukan lulus Perlu di training lagi Baru untuk kerja Dan di Solo itu Di STM Mikael Memang benar-benar Sekolah vokasi Yang pakai standarnya Jerman Jadi satu orang Satu mesin Produk yang dikerjakan itu Bisa dijual Harus bisa dijual Kalau kita kerjakan gagal Dapat Namanya kompensasi Dapat hukuman Jadi nilai barangnya itu Berapa dibagi dengan Upah per jamnya lah Tanda kutip gitu ya Nanti-nanti dapat hukumannya Kita merusakkan misalnya Barang gitu Dapat hukumannya Harus lembur Praktik lagi 2 jam 3 jam gitu Oke Merusakkan alat juga sama Samen memproduk siapa? Macam-macam Jadi kan teknik manufaktur Di sana Salah satu yang aku ingat itu Untuk cetan mentos Wah boleh nyebut Cetan permen Itu kita produksi Terus kemudian Kalau tau di rumah sakit Rumah sakit katolik Itu Hospital bednya Produksi anak STM dari Solo Jadi skillnya memang Sudah terbangun disitu ya Stal diri STM STM masuk D3 D3 di Solo juga sama Jadi ada STMnya Ada tingkat D3nya D3nya itu nantilah Teknik manufaktur juga Tapi yang lebih advance Di sana Memang dari tahun 2000-an Sudah pakai CNC Jadi mesin yang Dikendalikan komputer Dikendalikan program Jalan sendiri Memang di sana sudah ada Satu orang juga Satu mesin Nah sebelum itu Kita langsung saja Bagaimana Biar Menggoda Menggelitik saya Kan politik begini Saat ini Mas William Miraku Suma Anggota DPRD Surabaya Surabaya Komisi C Komisi C Dari fraksi PSI Di Komisi C Wakil Oh enggak Anggota 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 Komisi C DPRD Kota Surabaya Fraksi PSI Solidaritas Indonesia PSI punya fraksi sendiri Satu fraksi Satu fraksi Ada berapa Ada empat anggotanya Dari Komisi A B C Dia ada lengkap Semua Terdistribusi Rata Baru pertama kali loh Masuk memilu Nah ini dia Termasuk Mas William baru kali pertama Nyalek Jadi Ya Puji Tuhan Saya akan tanya Betul ini bagaimana Mas William bisa Nyalek kali pertama Saya dengar Katanya Suaran juga relatif Lebih banyak Ya Alhamdulillah Puji Tuhan Kalau di PSI Paling tinggi Di tingkat kota Sampai kenapa Nyalek Nyo beli sampai Diketipi Nek dikain duit Enggak kuat Mas Ngasih uang berapa Karena Konstituen saya Kebanyakan Dari kalangan Menengah ke atas Terus Akademisi Ya Mosok kita kasih Mau Serangan fajar Ke Komplek-komplek Perumahan Kita kasih 100 ribu 200 ribu Diguyu Mas Jadi memang Tanpa Uang sama sekali Tidak Tidak bermain Begitu-begitu Memang Tapi PSI juga Melarang Enggak boleh Kalau ketahuan Langsung Dikat Ya Kamenya 2019 Itu Setelah dari Jerman Pulang Langsung Nyalek Enggak Saya Di Jerman Tahun 2007 Setahun Ambil bahasa Kemudian S2 Dua tahun Kemudian lanjut Di S3 Sebagai peneliti Juga Ya Desain-desain Mesin Desain-desain Turbo Pompang Buat Kamus Saba Di Jerman Kamus Saba Teknikal Universitas Keiserslautern Jadi kalau disana tuh Universitasnya Kebanyakan negeri Mas Jadi Universitas Keiserslautern Berarti di kota Keiserslautern Universitas Heidelberg Berarti di kota Heidelberg Universitas Frangkut Berarti di Frangkut Nah Balik sini 2016 Jadi waktu itu Sebenernya sih S3 sudah mau selesai Cuma karena Ibu saya sakit Jadi saya harus kembali Lebih cepat Oke Jadi Di 2016 Ke Surabaya Ngajar di Petra dulu Teknik mesin Sempat jadi dosen Di Petra Teknik mesin Kemudian Karena Kini Kalau orang Indonesia Kuliah di luar negeri Nasionalismenya Pasti langsung terbangun Oh Jiwanya Jiwanya Nasionalismenya terbangun Karena ya kumpulnya Kebanyakan sama orang-orang Indonesia Pandangannya mulai terbuka Terus Indonesia aku Kok itu ngono Kok gak bisa kayak Jerman Misalnya Nah Nasionalismen Mulai terbangun Pulang Indonesia Nah aku dosen Tau gitu Maksudnya Dosen Apa yang Saat itu Begitu di Jerman Yang kurang dari kita Apa Di sisi apa Atau di bidang apa Atau di sisi kehidupan apa Wah Kalau dibandingkan Negara maju Ya masih jauh Terutama yang paling Menggul Yang paling menggelitik saya Itu Gini Saya dulu berpikiran Kalau saya pulang ke Indonesia Kemudian Saya punya keluarga Punya istri Punya anak Belum tentu Bisa kayak di Jerman Ke sekolah Naik bus Dengan aman Nah Surabaya Transportasinya aja Gak ada Waktu itu Tahun 2016 Plan juga Hidup mau Mati Hidup segan Mati Tak mau Kemudian Saya berpikir Wah Nek gini kan Ya wis Aku tetap Dek Jerman aja Tapi kan kita punya Kita banyak yang Banyak kredit Mobil Kredit motor Banyak Enak kan Saya lihat Kalau di Jerman Itu Tidak sesetres Di Indonesia Jadi Tingkat kemacetan Gak ada Anak-anak Kalau kita Anak-anak bisa Lebih cepat mandiri Jadi sekolah Tinggal dilepas aja Dia naik Reputasi umum Bisa sampai sekolah Dengan baik Kalau di Indonesia Kita harus Hantar jemput Kita misalnya Kerja jam 8 Harus ngantar anak Dulu jam 7 Misalnya Pulang kerja Kena macet Dan lain sebagainya Sesuatu yang Gak sehat Menurut saya Jadi ini yang Kemudian Terbersih Di pikiran Ya terbersih Di pikiran Untuk itu Terus kemudian Aku pikir Wah masuk politik Kok iya abot Kayak Kelihatannya berat Waktu itu Karena Image politikan Keras Berat Mahal Terus apalagi Saya dari Sekutian Wah Waduh Bagaimana mungkin Bisa diterima Boisa diterima Ya Minimal Satu Komunitasnya Nah Satu komunitas Nah itu yang Malah saya Saya hidari Karena Saya tidak Mau memainkan Kesukuan saya Ketiongwaan saya Karena di PSI Juga jelas-jelas Kita harus Memupuk Keberagaman Menjaga keberagaman Jadi tidak boleh Oh ini Aku nih Wakilnya Wong Tiongwa Gitu Tidak boleh Jadi Kita harus Menjangkau semuanya Keberagaman Harus dijaga Karena Prinsip kita DNA kita adalah Anti-intoleransi Dan anti-korupsi Ya Jadi Tiongwa ini Cuma casingnya aja Benar Lahirnya ya Di Indonesia Wah Ngomongnya Menarik Bagaimana Tiongwa tidak mau Dia Apa Tidak mau kita Hanya bermain di satu Lingkungan itu ya Ya dan tidak boleh Dimain di satu lingkungan itu Oh 2016 Dosen sampai 2019 ini Sampai Kepilih Kepilih Nah Saat itu kemudian Yang Pertama kali untuk Memutuskan nyalek Terus Apa Dari Apa Dari mana gitu Iya dari mana Betul Sebenarnya saya itu Tidak mau nyalek Mas waktu itu Cuma karena Tugas partai Waktu itu kan saya Emang kok Sudah kenal partai Di dosen itu Iya dari Saya dosen Saya mikir Wah kalau dosen Tau gini Manfaatnya ya paling Cuma untuk Lingkungan Lingkungan Kampus Jadi saya ingin Berdampak yang lebih lagi Mau pelayanan jadi pendeto Kok ya Sekitar gereja Tau nanti Akhirnya masuk politik Dan Baca-baca Searching-searching Oke Kemudian ngobrol Dengan beberapa orang Ya terpilih lah Memutuskan untuk masuk PSI Jadi 2016 Siapa yang ngajak Waktu itu Siapa Waktu itu Waktu di Jerman Saya sempat Email dengan Pak Ahok Juga Misalnya Kemudian beberapa Tokoh-tokoh yang di Jerman juga Tapi Pak Saya itu sudah dosen Di Petra kan Kalau komunisasi Pak Ahok Sejak saya masih di Jerman Oh itu dia Jadi waktu pulang Dulu sempat Liburan ke Indonesia Mampir Jakarta Tokoh-tokohnya Pak Ahok Sebentar Akhirnya pulang ke Indonesia Dan memutuskan Bisa mengakses Pak Ahok langsung? Waktu Dulu masih bisa Sebelum kasus ya Sebelum kasus yang menerima Pak Ahok Bisa Jadi lewat email juga SMS juga WA-WA ya WA Ketemu juga? Ketemu di Jakarta sekali Oh Nah Itu yang membuat kemudian Memutuskan Aku ke politik Aku nyalak gitu? Ya Jadi ketemu Pak Ahok Terus akhirnya Untuk Supaya apa? Supaya apa yang dapatkan Di Jerman Bisa diteruskan Di kota Surabaya Atau di Indonesia Ya tapi Pertama-tama Jadi yang kecil Diringkup Surabaya dulu Terus Dari PSI Kan harus menentukan Partai mana dulu 2016 Bantu PSI Untuk ini Kita kan Partai baru Harus verifikasi Awalnya cuma orang 11 Mas Jadi searching-searching ini Cari orang PSI Di mana gitu Ketemu Waktu 2016 Ini belum terjawab ini Waktu jadi dosen Memutuskan masuk Belum Belum memutuskan Nyalak saya Jadi memutuskan masuk Partai saja Saya pikiran Untuk Menolong Orang-orang baik Untuk masuk ke politik Orang-orang yang Punya Integritas yang baik Terus kemudian Anti korupsi Anti intoleransi Ya biar mereka yang maju lah Biar mereka yang maju Mungkin karena saya kan Dulu baru datang Surabaya Oh Datang ke Surabaya itu 2016 Ya teman-teman kan Sudah kesebar teman-teman SD SMP Jadi Jadi teman-teman ada yang di PSI berarti Ada Jadi yang menggoda Atau yang menarik Hati Mas William Masuk ke PSI Itu pada saat momentum apa Atau pada saat Di Di apa ya Di sentila apa Atau Karena bentukan didikan Jerman Sejak STM Jadi harus yang Teratur Sistematis Dan lain-lain Cari partai-partai Dan ketemulah PSI ini Oke Terus Sampai Akhirnya 2019 Partai bilang Majul lah Wil untuk nyala Yang bilang gitu siapa? Ada salah satu mentor saya Di PSI Jika Ayolah majulah Gitu Aku bilang Udah lah Aku dari belakang aja Biar teman-teman yang maju Tak kasih iti-iti Kalian yang kerjakan Dia melirik Wah ini potensial ini Ya saya pinginnya Di belakang layar aja Oh waktu itu Itu di Mendekati 19 2018 ya Pendaftaran Pendaftaran caleg Setahun sebelumnya itu Memutuskan Ya Jadi orang PSI Mendekati Mas William Karena teman Saya sudah mengurus PSI Waktu itu Sekretaris DPD Sekretaris DPD PSI Surabaya Terus kemudian Ya sudah maju lah Sudah sekretaris Masuk nggak maju Tapi saya bilang Saya mau ikut Ini Apa namanya Proses Dari awal Jadi ikut seleksi Mas Seleksi Harus buat Presentasi Apa yang mau dikerjakan Di kota Surabaya Terus visi-visi Misinya apa Presentasi di depan Panelis Ditanya-tanya Nilainya Tetap sama Tetap Nilainya Sama Nggak ada Privilege Sama sekali Dari awal Oh Jadi tidak ada Mahal Tidak ada apapun Gitu Tidak ada Mahal Tidak ada privilege Tidak ada privilege Pun saya nggak mau Tidak ada privilege Tidak mau nyalek Kalau sudah aturan Ya aturan mungkin Karena kencangnya Itu Kadang-kadang orang-orang PSI Juga banyak yang Nggak suka sama saya Karena terlalu kencang Terlalu Lempeng Terlalu Lempeng Terlalu idealis Tapi memang harus Idealis itu harus dijaga Oke Ingat dulu teman-teman Cara-cara-cara Cara-cara gitu Yang Digunakan Ini Mbak Griong Ini bagaimana itu Ya tapi Jogut semua Mau semua ya Ikut Daftar PSI Kadar PSI Nanti Di PSI Kita ada sekolah kader Kemudian nanti Ada sekolah legislator Juga Jadi sebelum Jadi caleg Nanti kita diajarin Untuk Bagaimana menjadi Anggota Dewan Apa tugas-tugasnya Dibekali betul Nanti Nanti untuk Kampanye Seperti apa Kalau mau detil Daftar PSI dulu Promosi sekalian Tapi Secara garis besarnya PSI yang kita tawarkan Adalah Ide dan gagasan Nah makanya ini dia Ide dan gagasan Di tengah Masyarakat yang Seperti ini Ya jadi Sebuah perubahan lah ya Perubahan baru Ide dan gagasan yang baru Pembangunan Penataan Pemerintahan Mengelolaan pemerintahan Transparansi Dan lainnya Itu sesuatu Kita selalu Kasih Inovasi-inovasi yang baru Jadi Jadi misalnya Kalau jalan bolong Ya kita Usulkannya Nggak cuma jalan Terus ditambah Nggak Mesti ditambah Oh jalan Kalau bolong Kalau memperbaikinya Nanti dikerok dulu Baru dikasih Landasan Baru di asfal Supaya Supaya lebih kuat lagi Jadi Jadi pakai Jadi pakai ilmu Nganggu ilmu Jadi kita Based on Dengan ilmu pengetahuan juga Gunanya sekolah Vokasi Sebenarnya Saya dulu Pengennya Kalau Kembali ke Indonesia Pengen Memajukan Vokasi Indonesia Lebih Lebih ke Vokasi Cuma vokasi kan ada Di provinsi Jadi harus bertahap Oke Nah Yang dua Jadi calak Jadi Anggota diwan Anggota di PRD Nah Tidak Tertarik Memang di lingkungan Bisnis Atau Biasanya orang Orang Cenderungnya Keluarga bisnis Nah ini dia Ya Kenapa Nggak ikut-ikutan Atau nggak Apa ya Kok nggak Bisnis aja Iya betul Mikiran saya dulu Gini Cuma satu Sudah tadi Yang pertamanya Sudah banyak Orang Tionghoa Masuk di bisnis Jadi harus ada Satu dua orang Yang memberikan warna Dari Kepolitik Kemudian Kalau saya mau bisnis Waktu itu Saya Kepikirannya Nah buka apa Aku sekolah Desainnya Mesin pesawat Masuk buka Bisnis Untuk servis Pesawat terbang Modelnya Terlalu tinggi Waktu di Bersi di Teknik mesin Teknik mesin Jadi Penjurusnya Di Mechanical Fluide Sama Mechanical Teknik Dan Mechanical Fluide Khusus untuk Soal Prompa Turbin Bebagai listrik Seperti itu Jadi kalau mau bisnis Indonesia Belum sampai Situ Jadi Untuk buat Pompa Saya buat pompa Pompa nuklir Indonesia belum punya Membagi listrik Tenaga nuklir Misalnya Oke Kalau buka servis Servis pesawat Pesawatnya Pesawatnya kan Sedangkan Garuda Dan lain-lain Jadi untuk yang lain-lain Kan Masuk ke saya Juga bakal Susah juga Jadi terus akhirnya Ya coba Ngajar dulu Kemudian Politik Ya oke lah Pengen Untuk memberi warna Jadi bisa berdampak Lebih ke masyarakat Dan dicoba Kalau Tuhan Berkendak Ya jadi Kalau Tuhan Tuhan gak berkendak Ya jadi Mau di apa Mau di apa-apa Kalau Tuhan Gak mau Pasti gak jadi Tapi kalau Tuhan Bila jadi Pasti jadi Ya Ini tetap ada Tangan Ya pasti Harus gitu Kalau enggak Saya gak mau juga mas Saya juga konsultasi Ke mentor Rohani saya Saya bilang Memang ada panggilan Untuk masuk politik Secara rohaninya ya Tapi kalau Bukan Tuhan Yang berkendak Saya gak mau Lucunya mas Waktu coblosan Itu mama saya Masuk ICU Waduh Bayang no Coblosan Masuk ICU Paling gak Itu coblosan Bulan apa ya Bulan April ya Iya Apri Betul Bulan April Bulan April Mama masuk ICU Satu Suara sudah berkurang satu Keluarga kan Iya Kemudian Kalau mari coblosan Kan harus Mengawal suara Iya Posisi mama-mama di ICU Mengawal suara Gimana caranya Aku gak mungkin meninggalkan Di ICU Papa masih ada Papa masih ada Tapi papa kalau Lihat mama sakit Melok sakit Belok semaput Jadi aku harus nabi Ya memang Tanpa kawal suara Sama sekali Sudah Lost Gitu Karena saya berpikir Yang penting Kalau Tuhan mau Aku jadi Pasti jadi Yang penting Mama saya sehat Saya gak jadipun Yang penting mama saya Tetap kembali Saya gak masalah Dan akhirnya Saya juga kaget Waktu Plus 3 Untuk setelah Perhitungan suara Dari beberapa Partai lain Yang sudah Ngabari Wil selamat ya Aku juga ada teman-teman Di partai lain Selamat ya Loh Selamat ya Loh gak tau Saya lagi di rumah sakit Dulu Loh Loh saya gak kepingin Sebenernya Dabatan Cuma Kalau saya diizinkan Ya saya kerjakan Dari orang tua Dari mama sih bilang Ngapain melok-melok gitu Gak apa-apa Pokoknya saya sudah doa Tapi orang tua sebenernya gak Kurang Atau gak setuju ya Gak setuju Gak setuju Orang tua gak setuju Adik Saudara ada yang Dorong ikut Motivasi Mendung Ngapain Balik Jerman aja Di Cibir semua ya Iya Terus akhirnya Aku kasih penjelasan Ke mama Gini-gini ini Ya sudah Kalau Tuhan boleh Yang kamu jadi Kalau Tuhan gak boleh Ya sudah tinggalkan politik Keluar dari partai Tapi kalau gak yakin Kemudian terjun Apa yang bisa Sampai dapet Kalau dari awal Tapi dari awal Antara yakin tidak Atau Gak yakin bisa jadi Tapi Berusaha karena Dari berapa step itu Karena saya sudah bisa Jadi Saya berdoa Kalau aku boleh Lewati step ini Berarti saya Boleh lanjut lagi Gitu kan Jadi Ya ini Kayak Berkah lah Jadi kayak Apa ya Kalau di Kristen itu Cook yang Tuhan berikan Cook itu yang Nganunei sapi Cook yang Tuhan berikan Untuk saya kerjakan Saya gendong Jadi harus Dikerjakan Ya dikerjakan Berusuhan ya berusuhan Berusuhan semangisimal mungkin Tapi harus dibekali skill Ya apa caranya kampanye Ya apa caranya Dari 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 partai kan itu memang Pembekalan ya Jadi memang Kalau yang di partai Memang pembekalan Kita juga Gak Gak ada Apa namanya Kampanye Pendang dutan Gak ada Gitu ya Jadi kampanye ini Saya menopo Belusuhan Belusuhannya Toko Dari rumah ke rumah Door to door Door to door Dan door to door Saya gak di kampung-kampung Saya di perumahan Wah Lebih Anu ya Lebih Cuek Orangnya Lebih Cuek Gedek juga Mungkin cuma ditemui Pembantu ini Ya gak apa-apa Pokoknya kasih flyernya Mas Pokoknya tersampaikan Pesannya Kadang-kadang juga Jadi bawa flyer Bawa pamflet gitu Bawa pamflet Terus disitu Apa yang mau aku kerjakan Apa CV saya dulu Seperti apa Apa yang mau saya kerjakan Impiannya aku untuk ke Surabaya Seperti apa Prosesnya bagaimana Dijelaskan Harus Harus sampe lakukan Itu ya Ya Terus Kalau ada ruang-rumahnya Ya malah diajak debat Kamu kayak gini Apa cara nih Raksana Tau di debat apa Pernah di debat apa Soal apa Ya Mosok iso Gitu loh Mosok iso apa Membuat apa Atau membuat program apa Ya waktu itu kan Seingatnya Birokrasi Indonesia itu Saya bulat Kamu punya impian ini Setinggi langit Apa bisa Gitu loh Ya saya Ganya apa Membuat birokrasi bersih Gitu gitu Ya Jadi untuk pelayanan Misalnya untuk pelayanan Publik jadi lebih Lebih Gampang Lebih terakses Gitu kan Kemudian Untuk Transportasi Pengen jadi seperti Yang di Eropa Bisa tepat waktu Bersih Murah Gitu Itu yang saya menawarkan Di masyarakat Berarti itu Transportasi mudah Layanan publik Membeli Gitu Apa Kita aksesnya dengan Sangat gampang Gitu Kemudian Kalau ada Aduan dan apa Gampang mengakses Anggota Dewan Oh Ya 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 Kasih nomor telpon langsung Kemudian transparansi Apa yang saya lakukan Semua bisa lihat Di sosmed saya Ya seperti itu Saya yakin waktu itu 19 kan juga sosmed Gitu juga Sudah mulai Sudah mulai booming Ya booming Saat itu juga Pasti PSI kan identik Dengan Partai yang Partai sosmed Ya Ya karena Itu untuk Mengurangi Biaya politik juga Mas Karena kalau kita Dengan Cara kampanye Konfesional Nanti biaya politik Tinggi Akhirnya kan Ya tidak menuduh Tapi Ada kebutuhan Untuk berbuat Yang tidak baik Tapi kalau kita Biaya politiknya Bisa ditekan Serendah mungkin Kan bisa Jadi pakai sosmed Dan ini Nah Sekarang ini Impian yang sebenarnya Tidak diimpikan Tapi jadi Dewan Dewan itu kan Apa ya Lika Apa ya Artinya Atmosternya Kemudian Wansanya Bagaimana Mas Ini bisa Memberi warna Di situ Yang pasti Yang pertama Dari sosmed Sudah memberi warna Karena Sekarang Mungkin Pemirsa Pendengar Post Bisa cek Bisa cek Hampir semua Dewan Surabaya Sudah punya IG Dulu yang pertama Punya ya Anak-anak PSI dulu Sekarang Hampir semua Sama punya Semua IG Jadi bisa Lihat Bahkan komisi Sekarang Komisi juga Punya IG Oke Itu sudah bisa Memwarnai Jadi warga Bisa melihat Apa sih Yang Dewan Lakukan Yang kemudian Ketepatan waktu Sekarang Jauh lebih bagus Mas Tidak telatnya Panjang Dulu Kalau rapat-rapat Iya Dengar-dengar Sampai 3 jam 4 jam Sekarang Sekarang paling maksimal 45 menit Sejam paling lama Kalau ada Segala macam rapat ya Kecuali kalau misalnya Ada yang diundang Belum datang Tapi kita sekarang Maksimal sejam Telatnya juga Masih Masih telat Sejam Iya karena Kadang-kadang Seperti tadi Telat sejam mundur Karena yang diundang Belum datang Hanya faktor Menemukan Itu Bukan Dewanya yang belum datang Kita komisi C tadi jam Satu jam sebelumnya Sudah stand by Jadi warna-warna Seperti itu Yang di Transparansi juga Kemudian Jadi Dewan yang Cerewet Sampai yang tahu Sendiri kalau ada Sesuatu dengan Surabaya Plus Langsung saya telpon sana Untuk diperbaiki Dan perbaikan Itu langsung berjalan Langsung Nah Setelah menjadi Agota Dewan Saat ini yang Masih Pikiran masih gelisah Apa yang Terkait dengan Surabaya saat ini Masih banyak Surabaya Banyak yang harus Diberna Transportasi Masih belum Beres Jadi Impir saya Transportasi Sudah bisa Mengakar Sampai ke Perkampungan Dan orang bisa Naik transportasi Dengan mudah Kemudian Banjir juga Masih ada Titik genangan Juga masih banyak Kemudian Trotowar Masih Berapa persen 11 persen Dari jumlah Yang ada Macet Masih banyak yang harus Diberna di Surabaya Yang paling Memungkinkan Paling rasional Untuk Apa ya Segera Bisa kita Lakukan Apa Yang paling cepat Ya Terutama Kalau macet Ini akan Terus Terjadi Ya Kalau Ya paling Perbaikan Surabaya Mungkin baru Satu dua jalur Yang gak bisa Perkampungan Kalau mau cepat Ya Saya harus Jadi eksekutif Karena di Dewan Kita cuma Bisa menyuarakan Yang eksekutornya Di eksekutif Kalau mau Lebih cepat Ya mungkin Nanti Kedepannya Mungkin Wakil wali kota Ata wali kota Kedepan Amin Ya Belum diimpikan Tapi Baru terpilas Disini Mungkin Nanti Ya Kalau di PSI PSI Yang Tionghoa berapa Tiga ya Yang terpilih Sekarang tiga Tiga Pak Cucu Iya Pak Cucu Itu di luar Ya bukan dari Kalangan Tionghoa Oh Nah Begitu ada gak Misalnya Ada ini Gitu-gitu yang Kemudian Ah PSI apa Begitu-gitu Gitu-gitu Ada warna-warna Begitu gak Enggak sih Cuma Dari mungkin Dari yang Tidak suka Dengan PSI Wah ini parten Tionghoa Gini-gitu kan Tapi Kita bugikan Enggak Karena kita kerja Untuk semua Iya Jadi Semua aduan kita Enggak tanya Eh orang Tionghoa Enggak kan Aduan pake W.A. Foto juga kita Enggak tau Foto asli atau enggak Tapi kita enggak pernah tanya Orang Tionghoa Atau enggak Agamanya Apa Enggak Pokoknya KTP Surabaya Ada aduan Surabaya Kita kerjakan Oke Oke Jadi Kita tidak Adi-aduan Ke eksploitasi Ketionghoa Tadi Tapi Membantu semua Keluarga Keluarga Warga Surabaya Iya Asik Ngomong Mas Film Punya Wawasan Ke depan Gitu ya Karena yang paling Apa ya Di depan mata Sajalah Yang paling Sampai impikan Kemudian bermanfaat Pada warga Surabaya Itu terkait apa Saya pengen sih Perbaikan jalan-jalan Kota Surabaya Ini sudah mulai Dijalankan Di daerah Rapen dulu Sudah diratakan Jalan di Surabaya Gelombang semua Panjang Jumbur Sari Wah Semualah Kertajaya Kita minta perbaikan Untuk Dulu kan cuma tambah sulam Sekarang kita minta Di Aspal ulang Supaya rata Di face Apa namanya Setelah di Di overlay Oh overlay Betul Iya Tapi overlay Kita tidak mau Langsung overlay Kita minta dikerok dulu Kalau tidak Lebih Naik lebih tinggi Jalannya Seperti di dharma itu ya Dharma double lady Dikerok dulu Baru di Baru di Aspal Kemudian yang kedua Pedestrian Jadi untuk Jalan-jalan Eh pedestrian itu kan Gak ada yang lewat Tapi pedestrian Orang Surabaya tanya-tanya itu Memakan jalan Tapi pedestrian Lebar Buat apa dibangun Bukan gak ada yang lewat Belum mas Sekarang Oh belum Iya Karena gini Orang yang Hobbit jogging Sekarang sudah mulai banyak Oke Iya kan Maksudnya joggingnya Dikik pikir talatan Dikik pikir jalan Jadi harus di Di Apa Pedestrian Pedestrian Kemudian Bawahnya itu saluran Saluran air Jadi Supaya Untuk mengurangi genangan Itu bawahnya Semua box cover Pedestrian Iya Jadi kalau Cuma box cover Atasnya Di semen Biasa kan jelek Jadi kita kasih Untuk pedestrian Juga Untuk keamanan warga Juga Untuk jalan Kita desainnya Juga sudah beda Dengan Gak kayak Yang lain-lain Jadi pinggirannya Ada pohonnya Jadi Lumayan rindang Ya lumayan Tedu Terus kita Itu nanti Buat Persiapan Tapi kan hanya Di titik-titik Tentu Tapi impiannya Sepanjang jalan Semua Harusnya semua Sudah ada Berapa yang saat ini Target berapa Kemudian sekarang Seharusnya sih Ada 90 Kilometer ya Di kota Surabaya Semua total ya Jadi 90 ribu Meter Pedestrian 90 kilo Ya baru Baru 11 Baru 11 Masih panjang Masih panjang sih Karena masyarakat Suka tanya Ini pedestrian Dibangun Yang lewat Kaono Itu juga dengan JPO JPO dibangun Juga gak ada Yang nyebrang Ya Sebenarnya JPO kan untuk Keamanan ya Jadi Warga Harusnya sadar Kasih JPO Menyebrang di bawah Itu kenapa Jadi Jalan tunjungan Banyak nyebrang di bawah Pemuda Jadi Jadi kita Memberikan fasilitas Ke masyarakat Untuk membiasakan diri Karena Jalan kan Lebih Lebih sehat juga Panas atau enggak Nanti kan Kan bisa pakai payung Terus nanti kita Buat yang Rindang juga Pedestrian Kemudian Saya juga minta Sebenarnya Sampai ke perumahan Saya paling sedih Itu kalau di perumahan Enggak ada Pedestriannya Nah orang merepet Jalan Kalau keserempet Sepeda motor Keserempet mobil Apalagi perumahan Perumahan besar Ini salah satu Yang akan saya usulkan Juga adalah Kewajiban Perumahan Elit Untuk ada Pedestrian Tapi kalau orang-orang Perumahan Mana ada mau jalan Kecuali hari Minggu Itu aja Kalau pagi Banyak mas jogging Itu banyak sekali Jogging Kemudian Pagi Sore Siak Banyak sekali Kok harusnya Oh ini Budaya baru Karena anak-anak muda Sekarang itu Sangat memperhatikan Kesehatan Jadi suka olahraga Jadi harus ada Fasilitasnya Kalau tidak di fasilitasi Nanti jadi Males lagi Oke Baik Wah ini Tidak terasa ngobrol Iya Masih Menemam Menit ini Iya nanti Misalnya ada Podcast tentang Isu khusus lah Kalau Hari ini kan Ini adalah Saya menel Sosok William Majala Sosok etnis Yang buah Yang sukses Jadi calak Penyambian besar Terus Bermimpi mas Iya Kalau Sekarang sih Penginginannya Kalau bisa Di eksekutif Karena kalau di Dewan Ini cuma Bengak-bengok Ngamui-ngamui Kalau di eksekutifnya Tidak Jalan Tidak jalan Jadi harus Ambil peranan Di eksekutif Gitu ya Jadi Eksekuter Eksekuter langsung Kalau di Dewan Hanya bengkak-bengok Hanya ngesulkan Hanya Tapi Tidak punya kemampuan Kemampuan untuk Eksekutornya Tidak ada Jadi harus ada Di eksekutif juga Ini obsesi Ini obsesi Ya baru kali ini Karena Banyak teman-teman Saya selalu bilang William ini Oknum politisi Karena Tidak punya Obsesi Sebagai politisi Katanya Oke Oke Ini tampaknya Waktu Tidak terasa Ini bisa lama Kalau ngobrol Dengan Baik kalau gitu Baik tim Yunus Para tim Yunus Dan pembaca Pemirsa Dan surya Tenang sekali Sudah menemani Kita semua Mas William Selamat beraktifitas Semoga sukses Obsesinya Sampai disini dulu Terakhir aja Boleh Silahkan Jadi untuk Anak-anak muda Sekarang Jangan peduli Sukumu Apa Agamamu Apa Rasmu Apa Kamu bisa jadi Politisi Untuk berwarna Untuk warga Saya yang Dari suku Tiyonghua Yang diidentikan Dengan pebisnis Jadi politisi Pun bisa Apapun Sukumu Apapun Agamamu Rasmu Bergunalah Untuk Bangsa Indonesia Salah satunya Dengan masuk Di politisi Masuk di sistem Tiyonghua Biasanya apolitis Tapi dengan Rasulium Apolitis ini Mulai dikikis Ya Tujungan ini Orang Tiyonghua Juga bisa kok Oke Terima kasih Sekali Sampai ketemu lagi Di lain waktu Terima kasih Selalu Makasih Makasih Masalam Yuk